Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang dicolokkan ke laptop menggunakan DS4 dan kalian udah setting juga tapi gak bisa dipakai gitu misalnya kalau kalian misalnya udah setting untuk yang touchpad ya kalian ganti misalnya ke F3 misalnya tapi tetep gak bisa dipakai dan kalau kalian lihat disini saya menggunakan kursornya ini saya kakin dari stick PS4 saya gitu dan seharusnya kalau saya menggunakan profile yang udah saya bikin gitu ya ini seharusnya tuh mouse-nya ini gak jalan gitu untuk apa untuk kursornya ini untuk touchpad kursornya ini enggak bisa dipakai sebagai kursor gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup tinggal buka aja DS4 Windowsnya gitu ya nah disini kalian sudah bikin profile misalnya stick gitu misalnya untuk saya namanya stick ya dan kami bisa melihat disini untuk yang sebelah kiri gitu untuk touchnya gitu ya di sini kalian bisa melihat kan left touch gitu ini adalah F4 gitu kan dari disini walaupun saya udah ganti gitu ya ke F4 tapi ini masih gak bisa dipakai gitu ya di untuk di game ya misalnya disini kita akan coba deh untuk F4 disini kita akan ganti ke K ya sini kita akan ke K gitu dan sini kita akan save gitu kan dari sini kita akan buka Google Chrome dan disini malah jadi double click gitu bukan jadi K ya dan sebenarnya untuk cara mencettingnya gampang banget deh kalian cukup tinggal setting aja dan untuk cara mengatasinya kalian bisa melihat untuk log disini tapi disini bukan logaritma ya lognya disini kalian bisa melihat controller 1 is not using a profile nah ini adalah penyebabnya gitu jadi karena controller 1 atau mungkin 2, 3, 4 itu tidak menggunakan profile sama sekali jadi kalian harus ke profile dan tinggal kalian klik aja gitu ya untuk profile yang kalian bikin namanya kalau kalian gak ganti namanya mungkin default namanya dan tinggal kalian assign to controller 1 atau tinggal controller mana yang kalian pakai gitu tinggal kalian klik aja dan nanti akan ada bunyinya gitu untuk dari stick kalian ya nah kalian bisa melihat disini untuk lognya gitu ya disini controller 1 is using profile dalam tanda kutip stick gitu oke jadi disini kita akan coba ya untuk sticknya disini kita akan yang kiri yang left touch gitu disini kita akan tekan gitu atau pencet nanti akan muncul gitu untuk hurufnya gitu atau mungkin kalau kalian misalnya mau ganti gitu untuk profilnya disini kita akan ganti deh dari kak misalnya ke X mungkin ya ke X gitu disini kita akan save profile jangan lupa untuk save dulu disini kita akan ngeklik dan udah gitu bisa gitu muncul lagi dan kalau kalian misalnya udah coba di game dan ternyata gak bisa kalian bisa coba cara ini gitu ya karena tadinya saya mau main emulator ps2 untuk pencet m4 gitu untuk buka limitnya tapi tiba-tiba gak bisa gitu karena ya controllernya disini lognya ada tulisan tidak menggunakan profile sama sekali gitu dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya semoga membantu bagi kalian yang sedang mencari mungkin yang kontrolernya atau mungkin kalian udah menggunakan DS for Windows tapi masih gak bisa dipakai ya untuk sticknya dan jadi cukup segitu doang untuk videonya dan text watching bye bye selamat menikmati